Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan BDIB, Megawati Soekarno Putri menegur ribuan kepala desa yang meminta 10 persen anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dialokasikan untuk dana desa. Megawati meminta para kepala desa bekerja lebih dahulu alih-alih membicarakan pembagian uang. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati di Kompleks Kelora Bungkarno GBK di Jakarta Pusat pada Minggu 19 Maret 2023. Megawati mencontohkan semangat Presiden Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk seluruh rakyat. Ia berharap para kepala desa bisa mewujudkan cita-cita pembangunan dengan bekerja keras dan tulus. Sebelumnya para kepala desa meminta kenaikan dana desa pada peringatan 9 tahun Undang-Undang Desa. Mereka menuntut dana desa setara dengan 10 persen dari APBN. Megawati juga mengaku prihatin banyak kepala desa yang masih melakukan demonstrasi. Menurutnya mereka bisa datang baik-baik kepada para menteri maupun DPR. Megawati membenarkan bahwa hak untuk melakukan demonstrasi dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, Megawati berujar masih terdapat cara musyawarah mufakat. Ia meminta kepala desa untuk berhenti demonstrasi meruntut kenaikan jumlah dana desa. Megawati menyarankan kepala desa menemui anggota DPR secara baik-baik. Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan dana APBN sebesar Rp3.061,2 untuk tahun 2023. Artinya 10 persen dari APBN mencapai sekitar Rp300 triliun. Tahun ini anggaran dana desa mencapai Rp70 triliun, dari total APBN sekira Rp3.000 triliun. Jumlah dana desa bisa melesat ke Rp300 triliun bila tuntutan para kades dikabulkan. Waduh, dengan jalan segala macem, segala macem. Ibu tahu apa enggak? Tahu. Kenapa kok ibu diem? Saya ingin lihat. Akhiran dorang ini apa? Nah, nanti paling tidak bisa kena tiga huruf, tahu enggak? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya iya, KPK, apa itu panjangnya? Ayo. Apa itu pemberantasan korupsi? Nah, hati-hati loh. Saya udah ngomong loh, terbuka loh. Banyak orang enggak berani ngomong kayak saya gini loh. Ya, karena saya tahu. Saya tahu apa yang akan diperbuat. Karena diam-diam, saya banyak yang nyayangi saya loh. Jadi mereka mau loh. Jadi, mata saya, telinga saya, kalau eh, lihatin orang itu. Itu kayaknya enggak benar. Diam aja ya. Nah, tapi ibu, pikiran ibu, ibu itu benar. Waduh, bu. Ketanya. Iya, iya loh. Dewes, senang. Diam. Jadi, tolong jangan kebawa arus. Ngerti? Itu panjang silam. Karena apa? Di kita, yang namanya gotong royong itu adalah keteguhan hati dan pikiran. Kalau A, ya A. Kalau B, ya B. Enggak ada. Nah, saya bilang, politik sekarang itu seperti orang berdansa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kembali angkat. Jangan lupa. Lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa. Lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.